Persib perkasa dengan pemain Jepang, Kenzo Nambu jadi buruan Liga 1 Darurat VAR, PSSI targetkan Champions Series gunakan VAR PSIS dihantui catatan buruk jika hadapi Persib Laga El Clasico, Persib beri ultimatum untuk Boboto Alberto Rodriguez cukup kecewa dengan keputusan yang diberikan oleh Wasid di laga terakhirnya Bagaimana tidak, ia harus digancar oleh kartu merah yang seharusnya tak ia dapatkan Bahkan dia menilai Wasid Erfang tidak adil Pemain asal Spanyol tersebut dipastikan akan absen di laga selanjutnya melawan PSS Semarang pada 27 Februari nanti Tanpa kehadiran baik andalanya ini tentu jadi sebuah kerugian bagi Persib Alberto ingin segera melupakan masalah ini dan fokus untuk laga selanjutnya Apalagi Persib dalam posisi yang kurang menguntungkan setelah gagal meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir Sementara itu pelatih Persib Bojan Hodak menilai Wasid Salah dalam mengambil keputusan Mereka akan melakukan protes secara resmi terkait masalah ini Syarat khusus kembali dikeluarkan Persib Bandung untuk para Boboto yang akan menyaksikan Big Match melawan Persib Jakarta Di Stadion Sijalak Harupat Kabupaten Bandung pada Sabtu 9 Maret mendatang Berdasarkan keterangan dari PT Persib Bandung Bermartabak Penonton yang berat menyaksikan laga bergensi tersebut adalah Boboto yang pernah tercatat membeli tiket pada pertandingan kandang Persib di kompetisi Liga 1 2023-2024 Dengan kata lain, laga Persib VS PSI Semarang di Stadion Sijalak Harupat pada selasa 27 Februari pekan ini Akan menjadi kesempatan terakhir bagi Boboto yang belum pernah membeli tiket pertandingan kandang Oleh karena itu, Vice President Operation PT PBB Andang Ruhiat mengajak kepada semua Boboto Untuk membeli tiket pertandingan kandang Persib VS PSI Semarang jika ingin menyaksikan pertandingan Big Match melawan Persib Jakarta secara langsung Pertempuran papan atas kelas men akan tersaji di SJH Kedua tim tercatat sudah bertemu sebanyak 9 kali di semua ajang kompetisi Persib Bandung berhasil meraih kemenangan atas PSI sebanyak 7 kali 1 kali kalah dan sekali imbang Kekalahan Persib atas PSI Semarang terjadi 5 tahun lalu saat bertanding di Stadion Dr. Haji Moh Subroto Yang dahulu Stadion Madiama Gelang pada 18 November 2018 lalu Pada pertemuan putaran pertama kompetisi Liga 1 2023-2024 Persib mampu menaklukan PACS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang pada 20 Agustus 2023 lalu Persib Bandung bisa mempertimbangkan pemain Jepang apabila ingin mengulangi kejayaan di masa lalu Persib Bandung sempat memiliki memori indah saat diperkuat pemain asal Jepang Sosok asal negara Matahari Terbit yang pernah bermain untuk Pangeran Biru antara lain Kenji Adachi Hara hingga Sohei Matsunaga Keberadaan pemain Jepang terus berperan penting dalam kesuksesan tim asal Kota Bandung itu Satu nama menjadi sorotan yang diakini sangat cocok untuk bermain bersama Persib Yakni Kenzo Nambu adalah gelandang serang yang bisa dipelot sebagai winger milik PSM Makassar di Liga 1 2023 ini Dengan terakhir 11 gol dari 22 laga di Liga 1 2023 Kenzo Nambu sementara ini menjadi top skor sementara dari PSM Makassar Di musim lalu Kenzo Nambu pun sempat menjadi bagian penting dari juaranya PSM Makassar di Liga 1 2022 setelah puasa selama 23 tahun lamanya Namun kebersamaan Kenzo Nambu dengan PSM Makassar disinyalir bakal segera berakhir Mengingat kontrak pemain asal Jepang tersebut bakal segera habis di akhir musim gelak Dengan harga pasaran di kisaran angka 4,78 miliar rupiah PSSI dan PT Liga Indonesia Baru sedang berusaha menerapkan teknologi video asisten referi atau FAR Bisa dikunakan saat fase Champions Series Liga 1 2023-2024 Liga 1 darurat FAR memang benar adanya Bukti terbaru yaitu keputusan kontroversi wasit yang telah memberi kartu kepada Alberto Rodriguez beberapa waktu lalu Awalnya PSSI mematuk target bisa digunakan pada Februari 2024 Bulan ini menjadi target sebab kompetisi dihentikan sejak akhir Desember karena Timnas Indonesia berlagak di Piala Asia 2023 Namun rencana itu meleset FAR belum bisa digunakan pada pekan ke-24 atau pekan ke-25 Setelah itu PSSI dan LIB mengumumkan bakal dipakai pada fase Champions Series Sebelumnya Ketua Umum PSSI Arik Thohir menyebut penundaan penggunaan FAR di Liga 1 2023-2024 Karena sumber daya manusia belum memenuhi persyaratan yang diminta oleh FIFA Gelandang Persib Bandung Mark Klok sangat kecewa atas kepemimpinan wasit Ervan Effendi yang memimpin pertandingan timnya kontra Barito Putra Menurut Mark Klok, keputusan yang dikeluarkan Ervan Effendi terlalu sering merugikan persib dan menyebabkan kedudukan berakhir imbang Klok menilai penonton yang menyaksikan laga tersebut juga pasti diwat bertanya-tanya dengan kepemimpinan wasit asal Surabaya tersebut Pemain bernomor punggung 23 itu mengungkapkan bahwa ada banyak keputusan yang merugikan timnya di laga tersebut Termasuk keputusan Ervan saat mengusir Alberto Rodriguez di menit ke-70 yang menjadikan skema permainan Persib seketika berantakan Klok juga tak mengerti akan maksud dan tujuan Ervan yang selalu memberi keuntungan bagi Barito Putra Namun yang pasti Persib perlu mengambil tindakan tegas agar Ervan juga bisa mengevaluasi diri atas kepemimpinannya di laga tersebut Persib memastikan tidak ada alokasi tiket untuk pendukung tim tamu Berdasarkan regulasi Liga 1 2023-2024, pendukung tim tamu dilarang menyaksikan pertandingan tandang tim yang didukungnya Mengacu kepada regulasi itu, Kapol Resta Bandung Kombes Kuswara Wibowo Mengajak seluruh supporter baik Bobotoh maupun pendukung tim tamu untuk selalu menaati regulasi yang berlaku Disambil itu, bersama-sama untuk turut menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten Bandung Kuswara menegaskan segala bentuk pelanggaran bakal ditindak tegas Termasuk kemungkinan pendukung tim tamu yang memastikan diri hadir di Stadion SJH Bersaing di papan atas kelas men Posisi mereka bisa tergusur bila 3 poin tidak segera dihadirkan Setelah libur sehari, agenda pertama Persib adalah evaluasi laga terakhir melawan Barito Putra Pada sesi ini, Bojan Hodak menunjukkan langsung kesalahan yang diperbuat oleh para pemainnya Prati berpastor Kroasia ini juga menyoroti pemain pengganti yang gagal menjadi pembeda Kondisi tersebut membuat Persib tidak bisa mengembangkan permainan saat di lapangan Bahkan beberapa laga terakhir juga berjalan dengan pola yang hampir sama Selain evaluasi, Persib langsung segera bersiap untuk menghadapi PSIS Apalagi tim Laskar Maye Sajenar saat ini cukup solid dengan berada di posisi kedua kelas men Terima kasih telah menonton